Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi digital Teman-teman di video kali ini Saya mau melanjutkan memperbaiki sebuah Resbooker yang keren Kayak helm ini Merknya Boldy Keren loh Ini kepake Saya pengen modif Jadi ini helm Biar viral ya Kita langsung coba colokin disini Sebelum kita bomlar lagi Kita tes dulu Keadaannya seperti apa Ini mati total Udah saya upload di video sebelumnya Kita colokin karus listrik 220 volt Bismillahirrahmanirrahim Eh Kok mati total Pido Bentar lupa saya Bukan mati total Penyakitnya Kok hidup ya Kok hidup Wah Padahal kemarin mati total loh Resbooker mati total Tapi begitu di Istirahatin kok hidup lagi ya Kita Pilih menu Rise Start Tuh Belumnya bukunya ya Tuk 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 Oke Cukup Kita matikan Kita keep warm Kita cancel Sampai mati Terus Kita cabut dari arus listrik 220 volt Kita open Tuh Anget tuh Terpanas nih Tuh Hidup Oke Kita bongkar dulu ya Karena Datangnya Dengan keluhan mati Total Ya mau gak mau harus kita bongkar lagi guys Berarti ada semacam error di sistem Sampai akhirnya Kalau di istirahatkan beberapa saat dia hidup lagi Tapi Error seperti itu gak bisa ditolelir ya Karena error seperti itu biasanya ada masalah sama Kontrol digitalnya Untuk lebih memastikan Pekerjaan kita Sembuh Atau pekerjaan kita tuh selesai dengan baik Kita harus Bongkar dan kita analisis lebih lanjut teman-teman Kalau misalnya bareng-bareng yang Digital Pakai IC ya Biasanya kalau ada Sistem error Dia bakal Gak rusak secara permanen Gitu Kadangkala Beberapa saat Kemudian bisa digunakan lagi Setelah seluruh Setrumnya hilang Seluruh tegangan yang ada di dalam Mesin Modul Elko Dan lain-lain itu hilang Total Kayak gitu Kalau Sekeadaan seperti ini Langsung Kita kembaliin Ke yang punya Nanti khawatirnya Ada Kerusakan lebih lanjut Gitu Kita gak mau hal itu terjadi Oh iya Saya baru ingat Ya udah kemarin kan Saya benerin Modulnya teman-teman Modulnya bisa hidup Setelah saya ganti resistor Tapi Ini gak menjamin Karena Kerusakan yang Modul-modul digital Seperti ini Biasanya Sering muncul error Gitu Jadi kita harus ganti mesinnya Kayak gitu ya Saya baru ingat Ya kemarin kan saya ganti resistor Fuse disini Ukurannya 20 ohm Saya ganti Dengan resistor Yang Gak sama Ukuran 10 ohm Dan 4,7 ohm Totalnya adalah 15 ohm Kurang lebih ya Seperti itu Jadi Kalau kayak gini Keadaannya Ini harus kita ganti Teman-teman Kayak gitu ya Kita ganti Dengan modul yang baru Khawatirnya Kerusakan Yang lebih lanjut Terjadi pada IC microcontroller Ini Kayak gitu Jadi Kita lepas dulu Bagian-bagian yang Perlu kita lepas Misalnya Ini dia Kabel di soket putih Untuk sensor Di tengah Di tengah Termostat Seperti ini Terus Ada Beberapa kabel lagi Seperti ini Kabel warna biru Adalah kabel Warna Kabel Heater Ada Terus Hit Disini Terus Disini Ini Teratas Ding Ini Terbawah Ada Terus Hit juga Kita cabut Seperti ini Ada lagi Ini dia Warna biru Untuk Warna biru Untuk Elemen Kita lepas dulu Kita lepas dulu ya Panas Masih Oke Banget Ini Kalau gitu Kita pasang dulu Yang tadi kita lepas Supaya gak lupa ya Karena kadang-kadang Ada soket yang warnanya sama Kita pasang dulu yang warna putih Terus Soket hitter ini kan sama kan Tuh Bentuknya Ini harus Kita pasang dulu Supaya gak kebalik nanti Hitter yang samping yang ini Hitter yang atas Itu yang ini Hitter tutup Yang kabelnya Dua-duanya warna biru Kita pasang Iya Terus Ada Beberapa kabel Yang harus kita pasang Di Elemen Kabel warna biru Seperti ini Kita pasang disini ya Menggantikan kabel Yang lama Nah Seperti ini guys Ada satu kabel lagi Yang butuh kita pasang Kabel warna putih Kita harus Memasangnya Di elemen Yang kaki satu lagi ya Bukanya pelan-pelan Bocok keretakan Supaya gak hancur Seperti ini Di kaki Elemen Yang putih Itu ada dua Kabelnya Di kaki Di Satu kaki lagi Pada elemen Itu ada kabel warna putih Dua buah Yang harus terpasang Seperti ini ya Berarti Jangan terlalu kuat Bisa rusak Kaki elemen Sekarang kabel warna putih Udah Bisa kita lepas Kabel warna biru Udah bisa kita lepas Disini ada Kabel putih Kabel putih Kita putusin aja Kita ganti dengan kabel putih Yang baru ya Putusin kabel putih Seperti ini Kita ambil mesin yang lama Oke Ternyata Ada satu kabel lagi Yang butuh kita lepas Itu kabel warna merah Yang ngambung ke Sini Ke Staker female Kita mencet Kita tarik ya Kalau bisa Gampang-gampang Gampang-gampang Susah mencet ini Gampang pula Ini kita putusin juga ya Kabel tisnya Oke Nah Kabel yang merah Kita pasang disini guys Menggantikan kabel yang warna merah tadi Didorong aja Saya bunyi Klik Selesai Nah mesin yang lama Udah bisa kita lepas Seperti ini Terus Kita butuh cover yang warna hitam ini Jadi Harus kita lepas dulu Dengan cara Melepas Beberapa buah skrup yang ada disini Saya hitung Saat ini skrupnya Ada tiga buah yang harus kita lepas Satu Dua Dan Tiga Terus Kita lepas Ini mesin yang lama Yang udah dibenerin Pake resistor Tapi gak ngejamin awet Kalau yang ini Resistornya Masih dalam keadaan baik Ya Tuh Kita bandingin Tuh Beda ya Kalau yang ini yang baru Sekarang Kita pasang Casing ini Seperti ini Oke Kita pasang skrupnya ya Udah dipasang seperti ini Ingat Tadi kan Kabelnya Dipasang Ini ya Dipasang kabel tis ya Sekarang Ayo Kita pasang Kabel tis Pada Kabelnya guys Seperti ini Seperti ini Dan satu lagi Disini Yang aslinya Warna putih Yang punya saya Warna hitam Untuk ngebedain Boa barang ini Pernah saya service Kayak gitu Teman-teman Hal ini perlu Karena pengalaman sih Nah sekarang Ini udah pede aja nih Kalau udah sembuh Pasti Karena ini masih dalam Kadang baik Baru kok Kayak gitu ya Kita pasang Disini Pasang lagi Satu buah skrupnya Skrup yang Satu lagi Udah saya pasang Beberapa detik yang lalu Teman-teman Gak saya ambil Scene nya Oke Udah rapi ya Sekarang baru deh Kita pasang Seperti ini Oke Iya Nah Empat buah skrup tadi Eh Empat buah Tiga buah skrup Kita pasang dulu Disini Satu Dua Tiga Oke Beres Sekarang Kita colokin Kabel stackernya Disini Oke Kita balik Kita colokin Karan listrik 220 volt Bismillahirmanirrohim Hah Hidup kan Tip Kayak gitu Kita pilih menu Kita start Bunyi rolet Artinya oke Kita open Sedikit Saya pegang-pegang Wuh Panas Pekerjaan kita Kali ini Sembuh Teman-teman Kita Selesai dulu Cancel Ini keep warm Ini kita cancel Sekarang Posisinya Off Alias standby Terima kasih Kayak itulah Cara memperbaiki Rice cooker Bode Yang Tiba-tiba Mati Karena Resistornya Terbakar Akibat dari Lonjakan Alus listrik Dari Dari PLN Gitu Tapi Setelah diganti Resistor Gak jaminan IC ini Gak bermasalah Maka dari itu Kita ganti Modul yang baru Terima kasih Teman-teman Udah menonton Video ini Sampai habis Jangan lupa Untuk klik like Subscribe Dan bagikan video Ini ke teman-teman Kalian Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Bye-bye